Ketemu lagi dalam mata ajaran promosi kesehatan. Hari ini kita masuk dalam judul perkulian, yaitu tentang strategi promosi kesehatan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang implementasi, evaluasi, hari ini kita akan membahas tentang strategi promosi kesehatan. Bagaimana strateginya ketika kita akan melakukan promosi kesehatan, nanti kita akan ada namanya praktek laboratorium. Nanti kemarin dari Bu Ruli, saya dipasrai kurang lebih ada tiga materi, tiga materi yang sudah kita diskusikan dengan Bu Ruli. Nanti Anda tugasnya tidak melakukan presentasi, tapi nanti Anda akan melakukan praktek yaitu pendidikan kesehatan, seperti itu. Sambil saya presensi, dipresensi sama presensi ump.se.d.id, silahkan di-onkan kameranya semuanya terlebih dahulu. Untuk persingkat waktu, saya screenshot saja, nanti saya cedang satu-satu. Oke, novel varas, novel varas pastinya dikelihatkan. Oke, satu, bentar-bentar. Satu-satu ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Bentar-bentar. Oke, slide kedua. Maulidia, Mbak Maulidia, minta tolong wajahnya. Saya mau presensi. Maulidia sama Safrina Indra. Oke, Anjelita kelihatan. Safrina dah kelihatan. Bentar. Oke, sebentar-bentar. Maulidia, Maulidia Dwi. Slide satu dah. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Sebentar, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Silahkan, ini sudah saya screenshot bagi yang terlambat. Yang penting tidak lebih dari 10 menit, nanti silahkan konfirmasi ke saya ya. Ini mohon maaf, ini saya baru di Pegunungan Pucuk ya. Jadi, sinyalnya ini saya harus mencari di luar ya, di cafe ini ya. Karena memang sinyal di hotel sangat jelek sekali ya. Oke, hari ini kita akan masuk strategi promosi kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita insya Allah nanti akan offline. Nanti kita akan mempraktekan di kelas yaitu pembelajaran dari jurnal dari universitas dari Cairo ya. Jadi, nanti kita akan melakukan pembelajaran promosi kesehatan, tapi kita aplikasikan di kelas. Jadi, jurnal ini sudah diterapkan di Cairo, Mesir ya. Jadi, bagaimana bisa meningkatkan adrenalin bagi responden berupa dengan aplikasi pembelajaran secara offline ya. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya offline, nanti silahkan teman-teman menyiapkan uang, entah itu uang 500 rupiah atau 1000 rupiah, terserah ya. Diingat baik-baik ya. Pertemuan selanjutnya, kita offline nanti akan praktek tentang promosi kesehatan dari Cairo, Mesir ya. Jadi, nanti teman-teman setiap mahasiswa menyiapkan uang ya. Berapapun boleh, 500 rupiah boleh, 1000 rupiah boleh ya. Tapi yang jelas nanti uang itu harus Anda ikhlaskan ya. Kalau memang, oh saya punya uang 500 rupiah ya, nanti dibawa aja 500 rupiah. Oh saya mempunyai uang 1000 rupiah, oh ya nanti dibawa aja 1000 rupiah. Yang jelas nanti kita akan praktek ya. Jadi, saya mohon kerjasamanya supaya nanti kita bisa menerapkan aplikasi promosi kesehatan. Nah, hari ini kita masuk dalam strategi promosi kesehatan ya. Untuk uas besok, besok yang membuat nilai, besok saya, nilai apa? Membuat soal besok saya. Kalau kemarin untuk UTS yang membuat soal itu Bu Ruli ya. Besok selanjutnya yang untuk uas nanti semuanya saya. Jadi, kita bagi UTS Bu Ruli untuk uas sepenuhnya saya seperti itu. Jadi, nanti silahkan nanti ketika kita nanti sudah selesai untuk apa? Kuliah teori nanti kita bisa agendakan untuk pembahasan kisi-kisi ya. Lebih cepat, lebih baik ya. Nanti si pennya tolong yang aktif ya. Kemarin kan sampai mepet sekali waktunya. Karena memang kemarin benar-benar padat sekali. Saya 1, 2, 3 akhirnya seminggu sebelumnya baru saya kasihkan. Berapa hari itu baru ya seperti itu ya. Karena memang waktunya memang besar ya. Jadi, besok lagi kita bisa agendakan jauh-jauh hari. Oke, hari ini nanti akan saya jelaskan juga mana yang keluar soal supaya nanti kita bisa belajar bareng ya. Hari ini kita akan belajar strategi promosi kesehatan. Jadi, ketika kita mau promosi kesehatan, kita itu harus mempunyai strategi. Tidak asal. Kita mau promosi kesehatan, mau penkes ke suatu wilayah. Ke suatu wilayah. Dengan asal ke situ, belum melakukan survei terlebih dahulu. Ini pendidikannya bagaimana, apakah SD, SMP, SMA, umurnya berapa ya. Karena ketika responden berbeda nanti strateginya juga berbeda. Tidak bisa Anda pasiennya itu lansia, sibah-sibah. Anda melakukan strategi promosi kesehatan dengan memakai yaitu konvensional. Dengan teknik ceramah saja ya. Sibah-sibah. Umurnya 78 tahun, sudah 80 tahun, sudah uzur. Sudah bau tanah saja dengan malah melakukan penkes secara konvensional. Tidak pakai mic lagi ya. Nanti ngalamat simbah-simbahnya tersebut, respondennya tidak akan paham. Strategi di sini adalah rencana apa yang nanti akan Anda ambil untuk melakukan tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu pendidikan kesehatan. Jadi, pilihlah strategi yang baik. Sebelum pilih strategi, Anda harus tahu dulu respondennya Anda itu siapa. Umur berapa. Itu yang dibayar dengan strategi. Untuk handout materinya, sudah bisa kalian download di Onclass ya. Seminggu yang lain sudah saya upload ya. Kemudian saya jelaskan promosi kesehatan. Wah, hujan deras ya sini ya. Semoga saja tidak longsor ya. Oke, lanjut ya. Ini soalnya saya di Cafe Pucuk Gunung ini. Agak was-was kalau hujan seperti itu. Oke, lanjut. Promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu artinya apa? Yaitu proses bagaimana kita itu memandirikan masyarakat. Bagaimana kita bisa meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya. Jadi, tidak hanya Anda itu promosi kesehatan, Anda hanya menerangkan, habis itu sudah. Tidak. Jadi, yang pertama dari tidak tahu, kemudian ngerti, kemudian jadi tahu. Tidak tahu, ngerti, sehingga tahu. Seperti itu. Itu yang nanti dimasuk dengan promosi kesehatan. Nanti akan saya jelaskan item-itemnya itu apa saja. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Kemudian, pengertian dari strategi promosi kesehatan. Strategi kan tadi sudah dijelaskan. Rencana apa yang mau diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau strategi promosi kesehatan itu artinya yaitu cara kita bagaimana supaya bisa mencapai atau mewujudkan visi dan misi dari promosi kesehatan Anda tersebut. Yang sudah Anda rencanakan. Oh, saya rencanakan mau promosi kesehatan penges tentang hipertensi. Ketika melakukan di situ, jenengan bisa mencapai visinya. Visinya apa? Pasien bisa mengerti tentang pengertian hipertensi. Pasien bisa mengerti tentang tindakan mandiri keperawatan tentang hipertensi. Pasien bisa mengerti tentang dia hipertensi. Contohnya seperti itu. Jadi, strategi promosi kesehatan ini harus efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif dan efisien itu seperti ini. Anda promosi kesehatan penges pada simbah-simbah umur 80 tahun selama 3 jam. Simbah-simbahnya bisa semaput. Jadi, ketika Anda melakukan penkes pendidikan kesehatan, harus tahu dulu. Respondenya besok siapa sih? Anak-anak. Jenengan anak-anak, jenengan ceramai. Jenengan tidak menggunakan strategi promosi kesehatan seperti role play dan lain. Ambiar ya. Anda ceramah, anak-anaknya jungir balik. Bandem-bandeman botol aqua. Seperti itu. Kemudian berupa advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan, dan kepercayaan. Ini dari WLAN 2022. Jenisnya akan saya jelaskan di belakang. Oke. Selanjutnya ini adalah tiga. Dicatat ya. Ini nanti akan keluar di soal was. Insya Allah ya. Soal wasnya sudah jadi ya. Sudah jadi sebelum UTS ya. Kalau saya tidak berubah pikiran, nanti soalnya akan sama ya. Ini yang WAC. Siapa ya? Tantik, nantik. Bentar. Oke, lanjut ya. Yang pertama dicatat, yaitu pemberdayaan masyarakat. Strategi promosi kesehatan yang pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa dicatat, ini keluar. Insya Allah ya. UAS juga keluar. Besok soal UAS yang membuat full saya. Jadi, tolong diingat baik-baik bagaimana nanti Anda untuk belajar. Dicatat poin-poinnya apa yang nanti Anda harus pelajari. Tanti kok tangting-tangting ini suara yang siapa? Bentar, bentar, bentar. Oke, lanjut ya. Oke. Yang kedua, ya. Tadi kan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah Bina Suasana. Yang kedua Bina Suasana ini. Lihat. Ya ini. Kemudian yang terakhir adalah Advokasi. Besok, kalau ada soal strategi promosi kesehatan, yang termasuk apa? Yang termasuk yang keluarnya adalah tiga ini. Yaitu pemberdayaan masyarakat, Bina Suasana, dan Advokasi. Jadi, nanti selain tiga ini adalah salah. Sudah tak sampaikan ya. Jangan sampai besok salah lagi. Pemberdayaan masyarakat, Bina Suasana, dan Advokasi. Ini adalah strategi promosi kesehatan. Hanya ada tiga ini. Selain itu, salah. Seperti itu. Kita bahas satu-satu tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah bagaimana kita itu memberikan informasi secara bertahap kepada responden atau pasien. Setelah satunya bagaimana merubah dari masyarakat yang dia itu tidak tahu, menjadi tahu. Setelah tahu, dia mengerti atau menjadi mau. Setelah mau, dia mampu melakukan atau mempraktekan. Itu yang dimasukkan dengan pemberdayaan masyarakat. Besok kalau ada soal seperti ini, dengarkan ya. Proses yang dia itu dari masyarakat, yang dia itu sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu termasuk apa? Anda bisa menjawab ya. Itu termasuk dalam pemberdayaan masyarakat seperti ini. Sudah paham ya? Paham belum, teman-teman? Mbak Nofon? Oke, lanjut ya. Oh, Mbak. Suaranya Rian ini ngapak ya, ciri khas ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke step selanjutnya. Tadi tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat di sini adalah bagaimana dari tidak tahu menjadi tahu. Soal itu jawabannya adalah itu ya. Jadi setiap perubahan itu, saya kasih contohnya ya, dalam pemberdayaan masyarakat. Setiap fase perubahan itu memerlukan informasi yang berbeda. Jadi ketika Anda menjelaskan hipertensi pada responden umur 70 tahun, sama menjelaskan hipertensi pada anak umur 5 tahun, itu berbeda. Cara menjelaskan berbeda, strateginya berbeda, dan nanti daya tangkapnya juga berbeda. Seperti itu ya. Mungkin nanti Anda terdekat akan praktek. Jadi praktek nanti juga Anda akan melakukan edukasi namanya ya, ke pasien ya. Ke pasien dan ke keluarga pasien. Seperti itu. Kemudian, contohnya bagaimana pemberdayaan masyarakat? Contohnya adalah menyadarkan ibu-ibu di desa. Bahwa perut buncit pada anaknya itu adalah masalah. Kebanyakan kan orang zaman terdahulu atau orang yang di pedesaan itu, wah anakku itu perutnya buncit malah gemuk. Padahal istilah gemuk, istilah dia itu sehat, berat badan dia itu kurang, sedang, dan lebih. Itu kan ada kategorinya. Ketika abdomen itu atau perut itu, dia tidak simetris ya. Seperti yang besok akan saya jelaskan di laborat, pemeriksaan fisik paru ya. Kalau abdomen itu, dia itu tidak simetris, ternyata abdomen itu menonjol dan dia itu antara rasio satu yang kedua itu berbeda, dua banding empat, itu perlu dipatuh dicurigai bahwa itu abnormal. Abnormal bisa apa saja? Abnormal bisa terjadi asites, bisa terjadi busung lapar, dan lain-lain. Seperti ini yang harus kita merubah tentang keberdayaan masyarakat. Kadang-kadang ibu, wah anakku itu gemuk badan, dia itu busung lapar. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita menjelaskan informasi itu tidak akan ada gunanya. Apabila pasien itu atau responden itu dari mau, dia tidak mau ke mampu. Dia hanya mendengarkan saja, tidak digubri. Jadi, perlu strategi yang baik ketika kita akan menentukan pendidikan kesehatan kepada responden. Jadi, banyaknya orang yang sudah mau berberi laku tertentu itu contohnya apa? Seperti memeriksakan kehamilannya ke pasien. Itu adalah pasien yang sudah mau. Dia mau periksa. Sudah Anda lakukan pendidikan kesehatan. Bu, Bapak, Ibu, kalau hamil itu trimester sekian-sekian harus periksa pusus mas. Dia sadar, mau. Tapi, ternyata dia tidak mampu. Yang dimaksud tidak mampu itu apa? Ternyata, yang pertama, tidak punya uang transport untuk periksa ke pusus mas. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada sarana atau prasarana pusus mas. Itu yang dimaksud tidak mampu. Jadi, Anda sama juga bohong ketika Anda menyuruh, Anda itu harus periksa, ternyata pusus mas yang gratis itu jaraknya 100 kilo. Percuma. Jadi, janteng-janteng harus benar-benar bisa memilih strategi yang baik dan benar. Seperti itu. Mau, mampu. Selanjutnya, ketika tadi terjadi tidak mempunyai uang untuk berubat, memeriksakan, peran Anda sebagai advokasi di sini sangat berguna sekali. Advokasi adalah pembela. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan tindakan advokasi pada daerah tersebut? Contohnya, kita bisa melakukan upaya-upaya subridi, baik itu dari kelurahan, kecamatan, pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tapi, yang perlu kita ketahui juga, seperti ini kita harus tahu juga undang-undang tentang kesehatan, undang-undang fasilitas kesehatan, undang-undang tentang masyarakat yang tidak mampu, itu sudah diatur semuanya. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi, ada undang-undangnya. Jadi, seperti ini Anda bisa membantu. Contohnya, Anda bisa memfasilitasi untuk menyampaikan kepada lurah, kepada kelurahan, bahwa pasien tersebut belum terdaftar di dalam keluarga miskin, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, bina suasana. Bina suasana besok artinya adalah sosial support. Besok kalau ada jawaban, di bawah ini yang termasuk apa? Nanti kalau ada tulisan sosial support, itu sama dengan bina suasana. Saya ulangi, biar tidak keliru. Apabila besok itu ada jawaban sosial support, itu benar. Karena apa? Kata lain dari bina suasana. Jadi, jangan sampai besok terjadi. Ketika menjawab ujian postes atau was, was sosial support. Kata lain, perimaknya tidak pernah mengajarkan tentang sosial support. Mengajarkan tentang bina suasana. Yaudah, jawabannya sosial support. Salah. Tak sampaikan di awal, biar Anda tidak terjebak. Saya sampaikan di awal. Dicatat ini. Karena ini pasti keluar, insya Allah. Kalau Allah mengendaki. Kalau saya berubah pikiran, mungkin bisa saya ganti. Tapi sampai saat ini, insya Allah, belum berubah pikiran. Ingat-ingat, dibundari ini. Sosial support sama dengan bina suasana. Jangan sampai besok jawab keliru. Kalau bina suasana seperti ini. Contohnya dibaca sendiri. Saya kasih contoh saja. Jadi, bagaimana kita menciptakan lingkungan itu bisa kondusif. Bisa kondusif sehingga bisa mendorong pasiennya untuk meningkatkan kesehatan-kesehatannya. Seperti itu. Jadi, contoh. Bina suasana ini penting sekali. Contoh ketika Anda itu di lingkungan yang teman-temannya males. Tugas. Eh, disuruh kerjakan tugas. Eh, tidak harap tugas atau belum? Belum. Jadi, dua minggu lagi. Jadi, amin satu saja. Karena suasana kiri-kanan tidak mendukung. Akhirnya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya, saya tidak ikut-ikut mengerjakan besok saja. Itu yang dimaksud bina suasana. Ya, maka dari itu lingkungan yang mendorong, lingkungan yang mensupat itu sangat penting sekali. Kalau dalam bahasa Jawanya, ojo cedak-cedak kebukupak. Yang luar Jawa artinya gini. Peribahasa ojo cerak-cerak kebukupak, bahasa Indonesia itu. Jangan dekat-dekat dengan kerbau yang kotor. Artinya apa? Pasti akan terkena kotornya. Ini yang dimaksud dengan bina suasana. Seperti itu. Kayak, besok Anda di tempat kerja. Tidak usah tempat kerja. Anda di kelas saja sekarang. Anda punya teman-teman. Tidak usah teman-teman. Anda di situ, Anda ternyata punya mantan. Ternyata dulu pacaran sama sekelas. Kemudian sekarang putus. Ternyata putusnya itu tidak baik. Karena salah satu selingkuh. Anda laki pelajaran di situ, ternyata mantan Anda itu duduknya di belakang Anda. Apakah Anda nyaman? Tidak akan nyaman. Itu yang dimaksud dengan bina suasana. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi atau mendorong bagaimana pasien itu mau dan mampu untuk meningkatkan sejahteraannya. Selanjutnya yang ketiga adalah advokasi. Dikatat. Advokasi ini adalah strategi ketiga. Berupa apa? Itu adalah perlindungan hukum. Istilah lain perlindungan hukum adalah mencarikan solusi dari permasalahan pasien yang dialami. Jadi, oh ini masalahnya apa? Kita sebagai tenaga kesehatan, kita pilih alternatif untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Advokat kalau dalam istilah hukum, dia adalah pengacara. Tapi dalam promosi kesehatan, dia adalah bagaimana kita itu memberikan alternatif permecahan masalah berupa strategi-strategi yang sudah kita rancangkan tadi. Kemudian kita bisa memberikan informasi kepada pasien supaya dia nanti mengerti dan bisa melakukan secara mandiri. Seperti itu. Selanjutnya ada kemitraan. Jadi, Anda kita semua tidak akan bisa berdiri sendiri kalau tidak melakukan kemitraan. Pasien dia itu, contoh dia pasien hipertensi, dia butuh diperiksa tekanan darah setiap hari. Tapi Anda tidak punya mitra. Mitranya contohnya tidak ada puskesmas, tidak saja dokter praktek, dan lain-lain. Itu sama juga bohong. Maka dari itu kemitraan ini dibutuhkan supaya nanti bisa melanjutkan estafet penkes yang sudah Anda sampaikan kepada pasien. Oh, harus periksa tekanan darah setiap hari. Oh, di situ ada bidang. Periksa tekanan darah setiap hari bagi penderita hipertensi. Kemitraan di sini artinya adalah kerjasama yang formal. Antara individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu apa? Tujuan dari penkes Anda itu tadi. Seperti itu. Kerjasama ini ada beberapa contohnya seperti peninjuan kembali kesepakatan, kemudian berbagi kebaikan dalam beberapa tindakan, kemudian Anda nanti juga bisa mensharing atau berbagi pengetahuan terhadap kemitraan. Seperti itu. Yang perlu Anda ketahui bahwa penkes itu, pendidikan kesehatan itu adalah seperti obat, teman-teman. Ini Anda harus camkan Anda saat ini. Jangan sampai lupa seumur hidup. Penkes itu adalah obat. Seperti obat. Reaksinya juga seperti obat. Ketika Anda penkes tentang merokok. Penkes merokok di pedesaan, banyak orang tua hampir 99% merokok. Ketika Anda merokokan pendidikan kesehatan, otomatis orang yang merokok ini dia akan denial. Obat itu adalah pahit. Obat itu pahit. Tapi dengan kepahitan itu akan menyembuhkan seperti itu. Itu contohnya. Contoh yang lain seperti ini. Apalagi ya. Seperti ini. Kadang-kadang, tidak kadang-kadang sih, ini bukan rahasia umum ya. Hampir semua mahasiswa yang saya ajar itu pasti mengeluh. Insya Allah ya, kalau yang tidak mengeluh itu paling 10%. Dari 100% mahasiswa yang saya ajar itu mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena setiap hari pasti dihadapkan dengan ujian post-test. Dan saya nggak akan pernah peduli tentang keluhan itu. Karena kenapa? Seperti ini Anda akan merasakan ketika nanti 1, 2, 3, 4 tahun. Ketika Anda terbiasa dengan ujian-ujian. Karena besok ketika Anda ujian kompetensi itu, Anda akan menjawab soal, satu soal itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Kalau Anda tidak terbiasa, habis sudah Anda. Maka dari itu, saya itu dari dulu sampai sekarang selalu mempressure mahasiswa untuk ujian-ujian-ujian. Karena Anda itu belajar tidak untuk hari ini, tapi untuk sampai yang akan datang, sampai dijenengan ujian kompetensi, sampai dijenengan lulus, seperti itu. Kadang-kadang banyak sekali. Ketemu saya, lihat saya. Nggak cuma semester ini, yang banyak dari jurusan ini. Tapi mereka itu merasakan ketika ujian-ujian selanjutnya, ketika ujian UTS. Aku menjawab UTS kok gampang ya? Ternyata saya terbiasa mengerjakan ujian. Saya mengerjakan, kok ini lebih bisa ya? Karena sebelumnya saya sudah terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang dengan durasi waktu, seperti itu. Kayak masyarakat Indonesia sama. Ketika dari TV digital, TV analog berubah menjadi digital, itu akan sepertahankan pahit. Tapi ketika nanti bisa diaplikasikan, nanti akan menjadi mudah. Soalnya kenapa? Dengan kita beralih ke TV digital, itu akan banyak keuntungannya. Walaupun perlu benar-benar kita harus merubah. Banyak hal ya. Memerlukan uang dan lain-lain seperti itu. Jadi penkes ini seperti obat. Obat itu pahit. Kalau jenengan seperti ketika saya mengajarkan setiap hari ujian postres, Anda akan pahit. Wah, saya harus belajar. Saya harus belajar. Karena setiap manusia itu kalau tidak dipaksa belajar, dia tidak akan belajar. Jadi di Indonesia ini fenomenanya ketika nggak ujian, dia nggak akan belajar. Padahal belajar ini dibutuhkan supaya nanti kita menghadapi proses-proses pembelajaran yang akan datang. Seperti UTS, UAS. Saya sudah melakukan penelitian. Penelitian ketika mahasiswa itu belajar sistemnya SKS. Sistem kebut semalam. Jadi enak puas. Hambin satu lagi ngulik kopi aneh. Lumpuk kehenote. Baru-baru lagi belajar. Amblas. Kalau Anda sistemnya SKS, sistem kebut semalam, ya sudah. Nanti IPN Anda itu akan SKS juga. Maka dari itu pentingnya bagaimana kita merubah pola pikir. Pola pikir baik kita sendiri, juga pola pikir masyarakat. Ingat, penkes sama dengan ubat. Ubat itu pahit. Jadi jangan berpikir ketika Anda besok penkes, mesti responnya baik. Nah, ini contohnya dari Habib Abdullah bin Sahab ya. Tidak semua yang engkau cintai akan membahagiakanmu. Tidak semua yang engkau benci akan menyedihkanmu. Seperti pisau yang bagus, tetapi dapat melukaimu dan ubat yang pahit, tetapi bisa menyembuhkanmu. Seperti itu ya. Ini dari pesan dari Habib Abdullah bin Sahab. Sama. Ketika kita punya pasangan. Pasangan itu seperti pisau bermata dua. Yang satu itu bisa membuat kita semangat. Wah, semangat. Opo-po semangat ya. Wah, dipacar semangat. Wah, besok pulangan. Wah, aku harus semangat sih. Nah, enak pacarnya ya. Tapi juga menjadi pisau bermata dua. Yang satu adalah, wah, yang putus, ambiar. Maka dari saya bilang sama teman-teman yang sudah terlanjur punya pacar, tolong bikin kesepakatan. Kalau mau putus, jangan ketika mau ujian atau tes atau uas atau ujian skripsi. Ini kisah nyata ya. Ini dari penelitian ya. Bukan dari prima. Itu ya. Panjang kalau saya cerita itu. Oke, lanjut. Dari tiga strategi tadi, itu ada tekniknya masing-masing. Ya, pendekatannya. Dari individu, kelompok. Kalau individu itu, contohnya seperti bagaimana kita melakukan edukasi. Edukasi, konseling. Edukasi itu contohnya apa? Dia adalah sesuatu segala keadaan, peristiwa, kejadian yang itu mengubah sikap dan tata laku seseorang supaya mendewasakan. Kalau konseling apa? Konseling itu tatap muka. Berdua. Oh, saya mau konsel dengan dia. Konseling. Sini, ngobrol. Pat mata. Itu adalah konseling. Kalau ceramah itu apa? Ceramah itu adalah pidato. Pidato bagaimana kita menyampaikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan informasi secara persuasif, secara umum, masyarakat luas. Seperti itu. Lanjut. Kalau pendekatan kelompok ini, contohnya ada ceramah, ada seminar, luka karya, konferensi. Ini dicatat, ini keluar. Metodenya ini bisa dengan pemakaian media masa, pengembangan masyarakat, pengembangan organisasi. Seperti itu. Kalau seminar ini, sudah saya tulis di situ ya, dia adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah. Oh, dia seminar. Berarti sifatnya ilmiah. Jadi, dia membahas masalah di situ, ada tanggapannya, seperti itu. Kalau luka karya itu adalah suatu cara, ada beberapa orang, dia itu berkumpul. Kemudian memecahkan masalah. Kalau konferensi itu seperti rapat, seperti perundingan, kemudian bertukar pendapat mengenai masalah yang terjadi. Contohnya, kalau di bisnis ada konferensi bisnis, di wartawan, ada konferensi pers, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ini referensinya dari School of Public Health and Topical Medicine 2012, WHO, Green Criter 2012, Bangkok Carter 2012, Vancouver Carter 2017. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak, teman-teman? Sampai sini. Ingat, tadi yang sudah saya jelaskan, itu nanti keluar ya. Tolong dicatat baik-baik. Handout sudah saya upload minggu kemarin di on class ya. Ada pertanyaan tidak? Ya. Mbak Pelita, ada pertanyaan tidak Mbak Pelita? Tidak, Pak. Wah, tidak. Mbak Indriana ya? Mbak Indriana senyum-senyum sendiri. Ada pertanyaan tidak Mbak Indriana Hira? Tidak ada, Pak. Tidak. Mas Wanda yang guyung-goyung apa, Mas? Tidak ada, Pak. Oh, Renek. Oke. Ini di layar saya itu Suhanda sama Indriana itu berdamping-dampingan. Tapi kok senyum-senyum bareng? Ada apa ini ya? Tidak ada. Itu Mas Bagus Wahyu itu kok belakang itu dudulan apa, Mas? Warung, Pak. Oh, warung. Oh, ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, seperti biasa, sudah saya siapkan ujian post-test. Alhamdulillah. Itulah contoh yang baik ya. Anak-anak yang baik adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayaknya wajah-wajahnya itu wajah-wajah yang terpaksa. Tidak apa-apa ya. Namanya ubat itu pahit. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke ujian post-test. Ingat, minggu pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekan promosi kesehatan dari Jurnal Universitas Cairo, Mesir. Disiapkan uangnya ya. Uangnya yang diikhlaskan. Uang kecil tidak apa-apa. Oh, saya ikhlas uang 500 rupiah diserahkan kepada ketuanya. Oh, saya punya uang 1.000 rupiah. Ya sudah. Pokoknya disiapkan uang berapapun ya. 500 rupiah boleh, 1.000 rupiah boleh. 500 rupiah kebanyakan ya 100 rupiah lah. Kalau 100 rupiah sih kebanyakan dengan jual-jual cari 50 rupiah atau selamai rupiah kalau ada. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya tutup, saya akhiri. Nanti untuk presensi yang terlambat silahkan bisa konfirmasi kepada si PEN untuk saya cek di presensi. Presensi bertemu lagi besok insya Allah jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1 nanti ujian eh periksaan paru nanti saya minta perbandu 1 ya. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf abidah dia salah kata kekurangan dari saya dan kesempatan milik Allah subhanahu wa ta'ala bila diberi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.